Selamat malam, ini lampu baru masuk lagi ya Dusnya putih polos Seperti ini, tanpa merek Nah, kita akan lihat Seperti apa lampunya Ini sudah dilengkapi dengan breketnya ya Modelnya seperti ini Baut, koji L, dan mur Nah, seperti ini Ini ukurannya 2 inch Nah, ini tipe Pro-G Outdoor ya Kayak gini ya, 2 inch ya Ini tebal ini ya Breketnya Kita bisa lihat Nah, ini drivernya di dalam Seperti ini, tanpa kipas Tapi ini sudah dijamin Kuat Tanpa walaupun tampak kipas ya Oke, kita akan tes Actual power-nya Kita akan lihat Actual power-nya Nah, ini Actual power-nya yang low beam Ini low beam ya 28W Nah, kalau digabung Ini untuk high beam 27W 26,5W Nah, tapi kalau dipisah Yang high beam ya Ini Ini 3 kabel Hitam, negatif Merah Untuk low beam Kuning untuk low beam High beam Ini bisa langsung Kalau yang kuning ini bisa langsung High beam, low beam Nah, seperti ini Actual power-nya tetap sama 28W Jadi, kalau memang untuk di motor Yang merah untuk low beam Yang ini terpisah saja Untuk high beam Yang ini langsung high Low beam dan high beam Cahaya-nya Nah, kita bisa lihat Model cahaya-nya Model cahaya-nya ini ya Cut off LHD Left hand drive Seperti ini Cahaya yang dihasilkan cukup terang Ini lampunya Ini pasti dijamin terang Untuk satu buah saja Ini sudah cukup terang Lampunya Seperti ini Ini juga dinyalain juga Tidak panas ini ya Kita bisa lihat Nah Kayaknya Cacing-nya ini Cukup tebal ya Ini aluminium cukup tebal Ini bisa dipegang nih Belum panas ya Masih Ya, masih suam-suam Angat-angat Tapi tidak terlalu panas lah Gitu Nah, kita bisa lihat Ini waterproof ya guys ya Ini sudah waterproof Dan ini juga bisa dibuka Nah Nah, seperti ini Tapi kalau ini ya lebih Kalau biarkan ini ya Dikuatin aja guys Seperti ini Nah, atau dikasih lem lagi Biarin Kalau ada rembesan air Disininya ya Dia tidak masuk ke dalamnya Tapi sih Ini sudah waterproof Walaupun begini Ini sudah tidak temus hujan ya Tapi kalau kita buat jaga-jaga aja Oke guys Sekian Nanti kita akan tes Lampunya di luar Oke Terima kasih